Bung Roky, saya ingin tanya mengenai nama ini ya, Habib Rizik Syab. Itu nama yang membuat istana susah tidur. Karena mengiang-iang terus di kuping mereka, besok Habib akan undang siapa? Besok Habib akan mengucapkan kalimat apa? Besok Habib akan diwancar oleh syabat? Wah, saya nggak paham itu. Tapi penganutnya banyak ya Habib Rizik. Cuma kalau saya lihat di Youtube, keras ya orang Habib Rizik gitu. Kalau mau gebu-gebu, kalau marahin orang gitu. Bahkan saya sendiri dengernya sampai serem-serem gimana gitu. Rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden. Supaya tidak kurang ajar kepada presiden. Buk-buluk, kurang ajar, kurang ajar, biadab. Biadab, kurang ajar. Sampai dianting-antingkan, itu kurang ajar. Dan jauh istananya menjadi istana iblis. Jadi istana kehilangan fokus karena ada sumbu politik baru di Jakarta. Dan tentu sumbu itu akan tumbuh secara nasional. Jadi Habib Rizik berasal dari simpanan memori politik kita tentang perubahan itu. Kita ingin agar supaya ada pengimbang kekuasaan, maka kita butuh oposisi. Saya kalau kebetulan dengan caranya Habib Rizik cerama, kok saya kurang ini ya, kurang pas gitu ya. Terlalu keras buat saya. Terus menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad visabilillah sudah. Takbir! Takbir! Saya suka kalau kayak jaman almarhum kusdur gitu kan, waduh itu. Jadi bisa masuk gitu. Kalau asal gitu, mana nih. Aku berisik. Nopo. Yang terhormat kusdur. Yang selalu menyebut saya teroris lokal. Organisasi Bacigan. Tulis saja Bacigan. Saya bilang begini. Kusdur yang tidak melihat, dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang tidak melihat, berkeyakinan. Gus Nur itu muka mata, juga buta hati. Gus Nur itu muka mata, juga buta hati. Iya, ini gak bedanya sama Said Agresiro, Ketua Umum BBM, bu, saudara. Dia kedok sama Wahabi. Nah, karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, eh, disalahin jenggot. Iya. Goblok! Goblok! Kalau yang penangkusan itu penakut, dia begini. Nah, gimana sekarang mau bubarkan? Iya, Habib. Dan saya ingat, sehingga itu antik Yahudi. Ya, nanti harus ditangkap semuanya. Lalu, saya laku-laku. Jangan disajar semuanya siapa yang mana itu. Atau itu, demut. Pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan bahwa Habib Rizik atau HRS adalah nama yang membuat istana sulit tidur. Hal ini diucapkan Rocky saat berdiskusi dengan ahli hukum tata negara, Reply Harun, dalam program Dicecar Dialog Cerdas Secara Reply. Itu nama yang membuat istana susah tidur, ucah Rocky, sambil tertawa. Dilansir dari Galamedia, Minggu 17 Oktober 2021. Bung Roki, saya ingin tanya mengenai nama ini, Habib Rizik Syak. Itu nama yang membuat istana susah tidur. Hal itu karena menurut Roki, pihak istana selalu bertanya-tanya, apa yang hendak dilakukan oleh pendiri Front Pembela Islam itu. Karena mengiang-iang terus di kuping mereka, besok Habib Rizik akan undang siapa? Besok Habib Rizik akan mengucapkan kalimat apa tuh? Besok Habib Rizik akan diwawancara oleh siapa? Ujarnya. Karena mengiang-iang terus di kuping mereka, besok Habib akan undang siapa? Besok Habib akan mengucapkan kalimat apa tuh? Besok Habib akan diwawancara oleh siapa? Sehingga lanjut Roki, istana kehilangan fokus sebab ada Rizik. Rizik adalah sumbu politik baru di Jakarta yang akan tumbuh secara nasional. Jadi Habib Rizik berasal dari simpanan memori politik kita tentang perubahan. Kita ingin agar supaya ada pengimbangan kekuasaan, maka kita butuh oposisi, katanya. Jadi istana kehilangan fokus karena ada sumbu politik baru di Jakarta dan tentu sumbu itu akan tumbuh secara nasional. Jadi Habib Rizik berasal dari simpanan memori politik kita tentang perubahan tuh. Kita ingin agar supaya ada pengimbang kekuasaan, maka kita butuh oposisi. Lain halnya dengan Roki Gerung. Musisi Iwan Fales bicara mengenai Habib Rizik Sihab, mantan pentolan front pembela Islam itu. Iwan Fales menanggapi gaya ceramah Habib Rizik. Komentar Iwan Fales tentang Habib Rizik ini dilontarkan di akun Youtube Iwan Fales Official. Iwan Fales menanggapi pertanyaan fansnya mengenai Habib Rizik. Pendapat abang tentang vonis IBHRS gimana bang? Kata Iwan Fales membacakan pertanyaan fansnya di video berjudul Oi Apa Kabar? IBHRS itu Habib Rizik ya? Kata Iwan Fales. Iwan Fales mengaku tidak terlalu paham dengan kasus yang membelit Habib Rizik. Tapi penganutnya banyak ya Habib Rizik. Ibu Iwan Fales. Gimana bang? IBHRS itu Habib Rizik ya? Wah, saya nggak paham itu. Tapi penganutnya banyak ya Habib Rizik. Iwan Fales mengatakan pernah melihat Habib Rizik seramah di Youtube. Dari video-video yang ia lihat di Youtube, Iwan Fales berpendapat, Habib Rizik sosok yang keras. Cuma kalau saya lihat di Youtube, keras ya orangnya Habib Rizik itu. Menggebu-gebu. Kalau marahin orang, didengernya serem-serem. Gimana gitu? Gimana ya? Tutur Iwan Fales sambil menarik nafas panjang. Cuma kalau saya lihat di Youtube, keras ya orang Habib Rizik itu. Kalau menggebu-gebu, kalau marahin orang gitu. Bahkan saya sendiri dengernya sampai serem-serem gimana gitu. Gimana ya? Mengenai kasus hukum Habib Rizik, Iwan Fales menyerahkan sepenuhnya ke Hakim. Hakim lah, bagaimanapun Hakim lebih tahu. Kita harus menghormati keputusan itu. Kalau kita nggak percaya sama Hakim, sama siapa lagi? Ujar Iwan Fales. Hakim lah ya, bagaimanapun kan. Hakim lebih tahu ya kita harus menghormati keputusan itu. Kalau kita nggak percaya sama Hakim, sama siapa lagi. Sedang kemarin dibuka oleh Hakim, dibutuh oleh Hakim, tersampaikan kepada Hakim. Selesai, mau berpengar. Umum memanggil terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Sihab untuk hadir di persidangan. Tidak mengajar, sampai ke Hakim. Tidak pernah menghadir di sidang berlain. Iwan Fales lalu menanggapi gaya ceramah Habib Rizik yang terkesan keras. Menurut Iwan Fales, dirinya kurang pas dengan gaya ceramah Habib Rizik. Terlalu keras buat saya. Apa karena umur saya segini atau gimana, tapi saya nggak bisa masuk? Ya, tiap orang seliranya lain-lain, kata Iwan Fales. Saya kalau kebetulan dengan caranya Habib Rizik ceramah, kok saya kurang ini ya, kurang pas gitu ya. Terlalu keras buat saya. Biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solehin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gunda gulana tiap hari. Apa karena umur saya segini atau gimana, tapi saya nggak bisa masuk gitu, nggak bisa masuk. Ya, tiap orang seliranya lain-lain. Sekali lagi Majelis Hakim bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan Majelis Hakim? Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Majelis Hakim yang mulia. Iwan Fales lebih suka dengan gaya Almarhum Gusdur dalam ceramahnya. Saya suka kayak Almarhum Gusdur, jadi bisa masuk gitu, nggak kasar gitu, ucap pelantun lagu Pinto ini. Saya suka kalau kayak jaman Almarhum Gusdur gitu kan, waduh itu, jadi bisa masuk gitu, nggak kasar gitu, gimana. Kacau, kacau, kacau. Lonte hina Habib, digagak polisi. Musinya, Lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkep. Bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, man gagal, du tangkep. Terlepas dari itu, Iwan Fales menganggap Habib Rizik harus menerima resiko atas apa yang diperbuatnya. Hadapi itu semua dengan gagah. Kalau nggak salah, tuntutannya ada banyak. Soal Covid, menarik juga diikuti hasil perkembangannya. Tapi saya nggak mengikuti secara detail ujarnya. Tapi ya, bagaimanapun ya, itu harus diterima resiko itu sama Habib Rizik. Sama seperti jering tadi, hadapi itu semua dengan gagah. Kalau nggak salah, banyak itu ya ada, tuntutannya ada banyak di samping soal Covid. Dan ada berapa, lebih dari tujuh yang menarik juga sih untuk diikuti perkembangannya. Berarti Anda ingin menurut saya, di lorong rutan ini Anda ingin menjadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Iwan Fales tidak mau bicara terlalu jauh mengenai sosok Habib Rizik. Karena menurutnya, ada orang yang lebih kompeten menilai sosok Habib Rizik. Karena masih banyak alim ulama MUI, tokoh-tokoh berbibawah, urusan Kiai, para Kiai juga yang menjawab ini, katanya. Masih banyak kan alim ulama MUI, ada tokoh-tokoh yang berbibawah, itu Kiai-Kiai yang karena urusan Kiai harus para Kiai juga yang menjawab ini. Kalau saya pengamen, musik, jawab soal urusan surga, rasanya aduh jauh kali ya. Apalagi untuk menilai Habib Rizik. Lanjut Iwan. Hanya saja Iwan Fales kembali menegaskan bahwa dirinya hanya kurang sepakat dengan gaya ceramah Habib Rizik. Cuma itu, saya kurang sepakat dengan caranya ceramah terlalu keras buat saya, tutur Iwan Fales. Cuma itu, saya kurang sepakat dengan caranya dia ceramah, terlalu keras buat saya. Kembali ke Rokigirung, menurut Rokigirung, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi memiliki pandangan bahwa demokrasi di Indonesia tidak membutuhkan oposisi. Tetapi publik mengagap tanpa oposisi tidak ada kritik, katanya. Ternyata Pak Jokowi bilang, Indonesia demokrasinya tidak membutuhkan oposisi. Tetapi publik menganggap tanpa oposisi, tidak ada kritik gitu. Karena ditolak Jokowi, menurut Rokigirung, kemudian energi oposisi pun berkumpul di Petamburan dan dipimpin oleh Rizik. Jadi salah istana sendiri, kalau ada oposisi orang nggak akan berkumpul. Mengakumulasi kemarahan dan kejenggalan politik di Petamburan kan, ungkap Rokigirung. Jadi ini desain yang memang terbentuk secara historis. Karena istana menolak oposisi tuh, tambahnya. Lalu, energi untuk beroposisi itu ditampung lah di Petamburan gitu. Jadi salah istana sendiri, kalau ada oposisi orang nggak akan berkumpul mengakumulasi kemarahan dan kejenggalan politik di Petamburan kan. Jadi ini desain yang memang terbentuk secara historis karena istana menolak oposisi. Sebagai mana diketahui, usai pertarungan Pilpres 2019 lalu, Jokowi merangkul rivalnya Prabowo Subianto masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Saat itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada yang dinamakan oposisi. Kata ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kayak di negara lain. Ujarnya... Terima kasih.